BKKBN menggelar kegiatan temu ilmiah dalam rangka hari kontrasepsi sedunia tahun 2018 yang berlangsung di auditorium BKKBN beberapa waktu lalu. Ada pun kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kebersamaan dalam meningkatkan komitmen dan dukungan dari stakeholder, provider medis, dan mitra kerja untuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas. Menggandeng Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kegiatan ini mengedepankan tema kesehatan reproduksi untuk keluarga terencana menuju Indonesia Sejahtera. Kita ingin meningkatkan pengetahuan dari stakeholder, provider medis, teknis ini yang paling penting, kemudian mitra kerja, dan masyarakat secara umumnya, ini juga kita ingin meningkatkan pengetahuannya dengan melakukan pemilihan ini. Komitmen untuk kependudukan, keluarga berencana, dan juga kemungkinan keluarga, tetapi juga komitmen untuk bisa melayani dengan yang baik. Bahwa indikator sebuah negara itu dibiarkan dari atas kematian ibu atau kematian baik. Dan kita semua tahu, sebagian besar pasti sudah tahu, pilar pertama itu adalah keluarga berencana atau KB, menggunakan kontrasepsi. Nah untuk ini tentunya pembangunan sebuah negara itu dimulai dari keluarga. Tidak hanya kita berjumpa dengan Bapak Kepala tadi, mengejar-ngejar aksektor supaya berkabik, tapi mengarahkan agar aksektor ini menggunakan kontrasepsi sesuai dengan kondisi kesehatannya dan sesuai dengan kebutuhannya. Demikian BKKBN Channel kali ini, saya Kori Pamela, mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi dalam BKKBN Channel selanjutnya.